Intro Misalnya aku mohon sama kamu ya Mungkin aku banyak salah juga kali sama kamu Dan kamu jadi WT sama Dinda Tapi aku mohon banget Kamu jangan jahat-jahat banget lah sama Dinda Please Ya Thank you Gak bisa Gak bisa santai gue depan dia Kenapa? Karena gue Karena gue gak bisa bohong Saka Kalo perasaan nyaman sama lo muncul lagi Cok Lo kenapa sih? Kayak lagi nyari sesuatu Enggak lah gue gak ngirin apa Gue cuma kepikiran aja kalo Dita nanti datang sini takutnya jadi malah bikin masalah kan Terus nanti orang-orang mikirnya gue kerjasama lagi sama dia Ya iyalah Siapa lagi kalo bukan lo yang kita tuduh Tuh kan? Teman lo udah nuduh gue Bon Lo tau sendiri kan Bon perubahan gue kayak gimana Gak mungkin lah gue kerjasama sama Dita Bon Udah lo tenang aja gue percaya sama lo Selama lo gak salah Pasti gue bakal belain lo Tapi ya Lo bener-bener gak lagi bohongin gue kan? Bon Gue berani sumpah gue gak ada kerjasama sama Dita Bon lo jangan terlalu percaya sama dia Bon Bisa aja nanti dia ngianatin lo Bon Astaga lo bisa gak sih gak usah seujon sama gue? Ya gimana gue gak seujon sama lo Udah 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 Eh lo percaya sama gue Udah sekarang kita masuk aja Udah? Cocok? Gue ingetin Bon lo jangan terlalu percaya sama dia Iya iya Sayang Kayaknya waktu kita nikahan gak seribet ini deh Sampai harus bawa-bawa kayak gini Kita juga gak nyuruh siapa-siapa kayaknya Namanya juga acara seperti ini Love Pasti mengurus banyak ton naga Saya duluan ke kamarnya Ada kerjaan yang harus saya selesaikan Ya Oke Kerjaan lagi aja Kamu ke kamar aja deh ya Istirahat nanti aku bawa minum Oke Aku tunggu di kamar ya Oke Sel Terima kasih ya Aku bawa ini Sama-sama Dinda langsung pindah kesini Iya Sel Kamu gak keberatan kan? Cuma mau ngasih saran aja sih Dia lebih baik kalo baru nikah kan Kenapa gak tinggal di rumahnya Dinda dulu aja Daripada langsung disini kan? Gak ada yang mulai keluar dari rumah ini Gak ada yang mulai keluar dari rumah ini Ibu mau kita semua tinggal satu rumah Sebaiknya kamu istirahat dulu Ya Besok biar bibi bantuin itu bawain barang-barang Ya Saya masuk kamar dulu ya Ya Sayang nanti aku ambil berkas dulu di ruangan aku sebentar ya Ya Oke kamu tunggu disitu dulu Ma Ma Kalian masih bersama? Iya Kita masih bersama Kita masih bersama Ah Tanta maaf Jangan salah paham Memang saya dan Ben masih bersama tapi Gak lebih dari sekedar temanku Jadi hubungan kami berdua hanya sebagai rekan bisnis Ben Suruh dia keluar Suruh dia keluar Suruh dia keluar Nah Eh Tuh Kebangun ya Abian ya Eh Daddy Ya Momi mana? Momi Udah pulang sayang Kamu sih tidurnya lelak banget capek ya Kan ada Mama Arin Kan ada Mama Arin Abian sayang Nanti Mama Arin Akan nginep disini dulu malam ini Asik Asik Eh Senang Abian senang beneran Iya Abian senang banget Wah Bagus dong kalo gitu Ehm Sayang Nanti kamu sama Papa Akan pindah ke rumahnya Mama Arin ya Kita tinggal disana Jadi rumah anti Arin deket sama rumah Momi kan? Iya sayang deket banget Yeay Artinya Abian bisa ketemu sama Momi setiap hari kan? Iya Dan hari ketemu ya Iya Fit Kalian mau tinggal di rumah Arin? Iya Ma Sayang ganteng Sayang sini Ikut menek ke kamar yuk Itu robotnya lagi apa tuh? Lihat dulu ya Abu Abu Robotnya lagi apa ya? Apa? Aku antar kamu pulang ya? Enggak, enggak perlu Ben Aku bisa pulang sendiri Kenapa kamu tadi bilang kayak gitu sama Mama? Aku heran sama kamu Ben Kenapa sih kamu ngotot sama hubungan kita? Kalo kamu tanya sama aku, aku mau Aku mau Yang aku gak mau Kamu bertahan sama hubungan kita berdua Tapi kamu ngerelain semua usaha-usaha kamu Yang udah kamu bangun tuh dari nol Cuman buat aku Ben Buat apa? Bukannya kita udah sepakat ya Bahwa menghadapi ini semua sama-sama Aku masih mau berjuang buat dapetin kamu Re Aku akan berusaha kasih pengertian ke Mama Tapi please Kamu jangan nyerah ya Oke Aku antar kamu pulang, oke? Aku, aku bisa pulang sendiri Ya, ada Mama kamu di dalam Gak mungkin kamu bisa tinggal Oke, ya Aku antar pulang Aku bisa pulang sendiri Ben Aku bakal back-back aja Serius, kamu back-back aja? I'm gonna be fine Ya Yasmin, Pedro Yasmin Ya, Sir Sini dengar Bapak Ini sama Yasmin Bapak meminta tolong Yasmin rapihin dan bersihin kamarnya non-Aryana Mulai besok Non-Aryana dan Galvin akan tinggal bareng bersama kita Wah Iya, Pak Siap, Pak Ah, terus Bapak minta tolong lagi Apa? Kamu masakin masakan yang paling disukain oleh non-Aryana Oh iya Baik, Pak Bantu-bantu ya Pasti, Sir Ya, Pedro Kamu nganterin aku ya Beli bahan makanan ya Bentar aja lah, besok aja Kita istirahat dulu, Nyong Emangnya gak capek Capek kan? Mending kita istirahat Besok baru kita jalan Eh, kamu gak liat apa? Sebahagia itu mukanya Pak Aku cuma menyambut menantunya mau tinggal disini Kalau besok pasti ada yang lupa Ada yang keteteran Udah anterin Ya, yaudah aku Beresin kamarnya non-Aryana dulu Kamu siapin mobil ya Sebabuk Terima kasih.